Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu Guru PAI semuanya. Bertemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama tingkatkan kualitas pembelajaran dan karir Guru PAI. Bapak Ibu Guru PAI semuanya, kali ini channel Sahabat Guru PAI kita akan belajar bersama-sama tentang kisih-kisih pre-test PPG PAI tahun 2022 beserta pembahasannya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasi tentang video-video berikutnya. Oke, kita akan langsung saja ke kisih-kisih soal dan pembahasannya. Kisih-kisih nomor 4 diberikan deskripsi tentang distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di suatu daerah. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat, pembagian zakat, zakatnya. Nah, ini untuk pembangunan masjid ya di suatu daerah. Taksonominya adalah C5, tingkatnya sedang. Kita lihat contoh soalnya. Di suatu desa sedang membangun masjid, di mana di desa tersebut jarang ditemui masjid. Dalam pembangunannya, panitia kesulitan dalam hal dana. Jika masjid itu mendapat dana dari zakat, maka hukumnya menurut Muhammad Shaltut adalah apa? Nah, apakah A. Tidak boleh karena tidak masuk dalam mustahik zakat? Atau B. Boleh karena pembangunan masjid adalah untuk kemaslahan umat? Atau C. Boleh karena digolongkan dalam sablililah dan di era-era tersebut masjid masih jarang? Kemudian D. Boleh karena dari hasil zakat memperoleh hasil banyak? Atau E. Tidak boleh karena pembangunan masjid adalah kewajiban takmir masjid? Nah, kira-kira menurut Muhammad Shaltut, apa alasannya? Hukumnya seperti apa dan apa alasannya? Sebelum kejawabannya, kita akan bahas terlebih dahulu. Nah, ini ya konsep tentang zakat kepada masjid. Jadi, zakat ke masjid ini diambil dari konsep sablililah. Ya, kan dari delapan asnaf itu ada sablilah. Nah, pengertian sablilah secara umum atau majaz itu dapat mencakup semua jalan kebaikan yang manfaatnya kembali kepada umat Islam, termasuk di dalamnya adalah masjid. Nah, tapi di sini Muhammad Shaltut memberikan catatan bahwa zakat yang diperbolehkan untuk pembangunan masjid dengan syarat masjid itu hanya satu-satunya di suatu desa atau untuk pembangunan masjid baru karena masjid yang tersedia tidak cukup lagi untuk menampung jamaah. Nah, di sini sudah ketahuan ya, berarti jawabannya adalah C. Zakat untuk ke masjid itu boleh karena digolongkan dalam sablilah dan di daerah tersebut masjid masih jarang. Pilihan-pilihan jainnya, ya, di sini ada juga yang boleh. Tapi alasannya karena pembangunan masjid adalah untuk kemaslahan umat. Ya, di sini bukan seperti itu alasan dari Muhammad Shaltut. Muhammad Shaltut, mohon maaf. Nah, yang D juga sama. Karena misalkan hasil zakatnya banyak, ya, lalu boleh ke pembangunan masjid. Nah, itu tidak juga dibenarkan oleh Muhammad Shaltut ini. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang C. Oke, Bapak-Ibu, siapa yang benar jawabannya? Oke, tadi lupa ya, tidak dimasukkan ke kolom komentar. Nanti kalau sudah ada pertanyaan, langsung ketik di kolom komentar ya. Baik, Bapak-Ibu, guru PAI semuanya. Untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisih-kisih soal dan pembahasan materi berikutnya, itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, supaya Bapak-Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.